Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai bangun persegi. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai! Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mendengarkan dan melihat penjelasan materi matematika hari ini. Bangun persegi Bangun persegi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisinya yang berhadapan sejajar. Kita lihat, yang mana yang sejajar? Yang pertama, sisi atas dan sisi bawah. Lalu, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sisi-sisinya semuanya sejajar. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Dan besarnya sama. Kita lihat, yang mana sudut ya? Nah, ini merupakan sudut dari bangun persegi. Dan yang terakhir, keempat sisinya sama panjang. Kalian bisa lihat ya pada gambar, semua sisinya sama panjangnya. Perhatikan gambar berikut ini. Pada layar sudah ada gambar persegi ABCD. Kita lihat ya, yang termasuk sisi yang mana. Ya, di sana merupakan sisi AB. Lalu sisi BC. Lalu sisi CD. Lalu sisi AD. Pada gambar tersebut diketahui bahwa panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD sama dengan panjang sisi AD. Jika panjang sisi AB sama dengan 4 cm, maka panjang sisi BC sama dengan 4 cm, panjang sisi CD sama dengan 4 cm, dan panjang sisi AD sama dengan 4 cm. Keliling persegi. Keliling persegi. Keliling dari suatu bangun datar dapat ditentukan dengan cara menjumlakan semua sisinya. Bangun persegi mempunyai 4 buah sisi sama panjang. Keliling persegi dapat ditentukan dengan rumus. Keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Mengapa 4 kali sisi? Karena sisi pada bangun persegi panjang mempunyai 4 buah sisi. Maka, untuk mencari keliling persegi dapat ditentukan dengan rumus. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Atau, K sama dengan 4 kali S. K sama dengan keliling, dan S sama dengan sisi. Contoh soal untuk mencari keliling bangun persegi. Pada layar, sudah ada bangun persegi PQRS dengan panjang sisi 7 cm. Diketahui persegi PQRS dengan panjang sisi 7 cm. Berapakah keliling persegi tersebut? Mari kita sama-sama mencari jawaban untuk keliling persegi tersebut. Penyelesaian untuk soal tersebut. Diketahui S sama dengan sisi pada bangun persegi PQRS panjangnya adalah 7 cm. Dan yang ditanyakan adalah K. K itu adalah keliling. Maka kita jawab ya. Untuk mencari keliling bangun persegi menggunakan rumus. K sama dengan 4 kali S. 4 dikali 7. Karena panjang sisi persegi PQRS adalah 7 cm. Maka, 4 kali 7 sama dengan 28 cm. Jadi, keliling persegi PQRS adalah 28 cm. Sebelumnya, kita sudah belajar mencari keliling bangun persegi. Sekarang, kita akan mempelajari mencari panjang sisi persegi jika diketahui kelilingnya. Untuk mencari panjang sisi suatu persegi jika diketahui kelilingnya, kita dapat menggunakan rumus sisi sama dengan keliling persegi dibagi 4 atau S sama dengan K dibagi 4. S merupakan sisi dan K merupakan keliling. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh soal berikut ini. Sebuah persegi memiliki keliling 32 cm. Berapa cm panjang sisinya? Ada yang tahu tidak apa yang diketahui dari soal tersebut? Kita lihat ya. Yang diketahui adalah kelilingnya, atau K sama dengan 32 cm. Dan yang ditanya adalah sisi dari persegi tersebut. Maka, kita akan jawab menggunakan rumus S sama dengan K dibagi 4. K-nya berapa? K-nya adalah 32 dibagi 4. Maka, 32 dibagi 4 hasilnya adalah 8. Jadi, panjang sisi persegi tersebut adalah 8 cm. Setelah kalian memperhatikan penjelasan pembelajaran matematika hari ini, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas matematika. Tugas ini kalian kerjakan di buku PR Matematika. Tulis soal, tulis cara penyelesaiannya, dan berilah tanggal. Sekian pembelajaran matematika kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran matematika berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.